Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat dunia tengah diuji dengan kehadiran wabah corona Pandemi yang bersumber dari virus covid-19 menjadikan beberapa negara mendeklarasikan kebijakan lockdown atau larangan keluar masuk suatu kawasan demi mengurangi proses penularan wabah Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan Buat anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat datang dan mari dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video El Tayyip Media Mari kita bagikan informasi dan pengetahuan dunia Islam kepada semua orang Semoga kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dengan menyebarkan kebaikan Saran lain yang dipercaya bisa memperlambat laju persebaran penyakit menular adalah dengan cara social distancing yakni inisiatif pribadi untuk menghindari keramaian dan kerumunan atau membuat jarak dengan orang yang sedang sakit Rasulullah SAW juga pernah memberikan teladan kepada para sahabat bagaimana seharusnya sikap yang diambil saat menghadapi wabah dan pengidap penyakit menular Dan berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat demi mencegah perkembangan jumlah orang yang tersuspek pandemi Yang pertama menghindar Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Larilah dari orang yang sakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa Nabi menyarankan umatnya untuk membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara langsung dengan penderita penyakit menular Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah sepakat untuk mengucilkan penderita tersebut Akan tetapi langkah yang diambil ini justru menitik beratkan pada semangat kepedulian dan tenggang rasa Sebagaimana disabdakan Rasulullah Janganlah kamu lama-lama memandang orang yang sedang sakit lepra Hadis Riwayat Bukhari Hadis ini merupakan penanda bahwa berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular di masa itu bisa memberikan dampak penderitaan pengidap dari sisi psikologis Tiga Tawakal Berpasrah penuh pada Allah adalah jalan yang paling diancurkan Rasulullah SAW Nabi SAW bersabda Tidak ada penularan, tidak ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali reinkarnasi ruh orang mati pada burung hantu Hadis Riwayat Muslim Dalam Tadrib, Imam Suyuti mencatat bahwa Ibnu Sholah mengatakan Pada hakikatnya penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya Akan tetapi Allah lah yang membuatnya menular Sementara proses penularannya memang diperantarai oleh proses pencampuran antara yang sakit dan yang sehat melalui berbagai macam sebab yang berbeda Masih dari sumber yang sama, Al-Ghazali berpendapat Kesimpulan ketiadaan penularan itu merupakan kerat umum Sedangkan perintah menjauhi orang sakit tetap disarankan Karena dalam rangka Shazul Zara'i Yang ini menutup kemungkinan munculnya bahaya Dengan tetap percaya kepada takdir Allah SWT Bukan pada sebab penularan yang dianggap tidak ada 4. Sabar Nabi Muhammad juga mengajurkan umatnya untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit Pernah ketika menghadapi wabah ta'un Rasulullah SAW bersabda Ta'un merupakan azab yang ditipakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki Kemudian dijadikan rahmat kepada kaum miminin Hadis Riwayat Bukhari Sehingga sabar menjadi salah satu solusi yang disarankan Rasulullah Dalam menghadapi pandemi Masih dalam hadis yang sama Rasulullah melanjutkan Tidaklah seorang hamba yang disitu terdapat wabah penyakit Tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan sabar Meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan Kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid Lima optimis Pesan yang tidak kalah penting dari Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun perasaan kebaik Optimis, berdoa dan tetap berikhtiar sekuat tenaga Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali dia juga yang menurunkan penawarnya Hadis Riwayat Bukhari Wabah Corona hanya ujian, teguran, sekaligus rahmat dari Allah SWT Agar manusia tetap mengingat kekuasaannya yang tiada berbanding Berperasaan kebaiklah bahwa dengan kasih sayangnya Allah akan segera mencabut cobaan ini dalam waktu yang tidak lama Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak Semoga informasi ini bisa memotivasi kita semua Untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik Jangan lupa terus beri dukungan untuk channel ini Agar tetap berkembang dan bisa menembarkan kebaikan kepada semua Dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!